Halo teman-teman, gue Rezka, salam kenal buat yang belum kenal channel ini 2 tahun lalu kena Bennett, jadi di video kali ini gue akan jelasin ke kalian kenapa channel ini bisa sampai kena Bennett, permanen, dan akhirnya kembali lagi dan gue akan share infonya, gimana cara gue mengembalikan channel ini oke, jadi sebenernya gue mau jelasin dulu, channel ini sebenernya tuh lahan Rezka 2 lahan Rezka pertama itu udah ke Bennett duluan, dan lahan Rezka yang sekarang itu adalah generasi ketiga banyak sebenernya channel gue tujuan gue bikin channel Youtube itu sebenernya gue itu seneng bikin video, terutama dokumentasi band gue ketika manggung, dan gue taruh di Youtube, alasannya supaya siapapun bisa lihat kapanpun, dimanapun termaksud gue, gue gak perlu harus bawa-bawa laptop, bawa-bawa harddisk dan gue juga gak perlu semua video, misalkan ada 30 video, gue taruh di handphone ya gak akan cukup juga memorinya jadi channel ini kena Bennett itu karena kasus copyright sebelum channel ini hilang total, videonya juga hilang, itu kayak channelnya di-delete kalau di-suspend itu mungkin kayak hukuman selama 1 minggu, 2 minggu tapi kalau Bennett itu, itu kayak dimustahkan sebelum ke Bennett permanen, gue dapet emailnya kalau pemberitahuan bahwa channel ini kena copyright copyright apa sih? copyrightnya sebenernya lucu, ya gak lucu juga sih emang bener copyright karena ada musik-musik dari kangen band, padahal itu band gue sendiri sampai akhirnya gue mengajukan banding pada saat itu, mengajukan banding, gue bilang, gue kirim email ke Youtube-Youtube itu gue adalah personil dari kangen band, jadi dia sebenernya copyright ya memang bener copyright tapi kan gue bilang, ya saya mematuhi aturan-aturan Youtube tapi saya sendiri adalah salah satu member atau personil dari kangen band, lagu-lagu yang ada di video-video saya dan besoknya hilang total, sampai fotonya juga hilang, akhirnya gue sempet kecewa juga sih ya pasti kecewa lah, coba satu video, misalkan gue manggung di mana, itu bikinnya, itu gak bisa diulang gak bisa diulang, dan ada beberapa video yang memang gue gak safe gitu, ada yang dari kamera temen datanya terus gue edit, gue upload di Youtube channel ini, ya semua video sih, kalau menurut gue video yang kita buat, terus kita mau bikin ulang lagi tuh kayaknya gak bisa gue waktu itu ngobrol ke temen gue yang kasusnya sama kayak gue, itu gue pengen datengin kantor Youtube gue mau nanya, kenapa ini, bisa gak dibalikin lagi, bukan masalah subscriber, subscriber ini dikit bukan masalah viewer juga, masalah video, masalah videonya, videonya yang membagi gue, bagi gue abis sih berkesan gitu, video itu tuh berkesan, gue bisa dilihat kapanpun kalau gue kangen nih sama anak-anak, dan gue, aduh, gue bisa liat, ini dulu gue manggung nih disini nih itu, itu doang sih alasannya, dengan beberapa pertimbangan yang kata orang Youtube mah gak akan ngegubris atau ngeladainin channel-channel kena copyright itu udah gak akan bisa di, kecuali lu bisklu ke Amerikanya langsung selama 2 tahun berjalan, gue udah mengikhlaskan, akhirnya gue bikin channel Andres kayak sekarang ini, saat ini, sebelum gue berangkat ke Jerman kemarin-kemarin itu gue sempet ngobrol sama salah satu pemilik perusahaan rekaman di Jakarta yang gue anggap dia ini sebagai seorang yang paham, soal digital, dunia digital, platform, Youtube menurut gue dia paham, gue bilang, gue punya channel Youtube, sayang banget, bukan masalah bukan masalah viewer, bukan masalah subscriber, dikit subscriber mah, gak sampe seribu kok seribu juga baru-baru ini kan, cuman masalah video-videonya, itu banyak kenangan-kenangannya gue sendiri mendokumentasikan diri itu aktif mulai tahun 2009 dari jaman Captain Hook, Manggung, itu gue masih ada videonya, masih ada di harddisk gue dari tahun 2006 pun, itu gue sebenernya sudah aktif mendokumentasikan beberapa kegiatan sayangnya, harddisk gue yang satunya rusak, lah gue sharing sama si orang ini yang gue anggap paham ini, dia dengan tegas bilang ke gue, rest yang ngebannet itu bukan Youtube, tapi pihak yang memiliki copyright dari situ gue mikir, ah masa sih, Youtube itu gak mau tau Youtube itu ketika kita mengupload video, dia punya robot pintar yang bisa mendetect video kita ada copyright atau enggak misalkan copyright lagu itu paling gampang banget, Youtube langsung ngedetect ini ada copyright lagu ini, 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 publishernya ini, 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 labelnya ini, ini, perusahaan rekamannya ini, ini, ini Youtube kasih report ke perusahaan rekaman itu, ke akun si, pasti perusahaan label rekaman itu kan pasti punya akun Youtube produser rekaman ini, si label rekaman ini, dia bisa melihat siapa aja orang yang menggunakan lagu-lagu yang dipublish oleh perusahaan rekaman tersebut ya pasti kan ada gue disitu, nah, Youtube memberikan keputusan kepada si publisher ini mau diapain nih channel ini nih, channel yang memakai hak cipta atau copyright lagu dari kalian, mau diapain terserah Youtube hanya, Youtube mengizinkan akses sepenuhnya, jadi kalau dibilang boleh videonya tetap di, tetap di-publish tapi penghasilan pendapatannya buat si pemilih hak cipta, adakannya kayak gitu pas gue ngobrol sama orang yang, orang yang punya label rekaman ini, ya bilang kalau yang ngebannet itu ya bukan sepenuhnya Youtube Youtube itu hanya ngasih tau ini ada orang yang pakai lagu hak cipta dari perusahaan rekaman kalian jadi yang ngebannet itu ya, ya gue gak mau ngomong sih, gue gak mau bilang sih, tapi ya karena gue gak tau pastinya tapi kalau gue gak percaya sama orang ini, orang ini punya perusahaan rekaman, orang ini punya yang gue anggap udah paham banget lah orang punya perusahaan rekaman, gue punya label besar karena terus dia ngomong kayak gitu ya, ternyata ngebannet itu ya, gue salah paham ternyata bukan Youtubenya, ternyata ya, yang punya copyright atau yang punya hak cipta dari lagu-lagu kanan band ini pas gue nyampe gentleman, gue coba kirim email lagi, nah juga banding lagi, syukur-syukur diterima karena yang dibannet itu bukan cuma Youtubenya, tapi emailnya email yang email Youtube ini itu ada email adsense adsense yang sudah verifikasi PIN dan nomor rekening verifikasi alamat, semua sudah karena dulu itu sudah berpendapatan Youtube ini kalau dulu kan gak harus 1000 subscriber atau 4000 jam entah yang 10.000 viewer yang dalam satu video aja udah bisa udah bisa kalian monetize akhirnya Youtube ini kembali lagi Alhamdulillah, gue bisa ngeliat video-video ini lagi jadi channel ini kayaknya kedepannya gue agak bingung juga mau bikin apa setelah gue liat-liat kemarin channel ini tuh banyak tentang Relog ya Relog itu Reska Vlog jaman, jaman dulu itu dan gue juga sempet bingung channelnya mau dibikin apa ya channel musik kan udah ada di Landreska oke jadi kedepannya gue bakalan bikin vlog kali tapi gak vlog banget ya liang gue akan membuat video-video info di Jerman ya tentang kegiatan di Jerman aja info-info di Jerman budaya di Jerman, kultur di Jerman, makanannya terutama di Jerman ini pagi jam 8, jam 9 gue biasanya jam segini itu ngopi pasti, kopi dan nasi uduk, bakuan sambal kacang, bubur oke sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih uang